Halo teman-teman, selamat pagi, salam kopi tanpa gula. Nah, kali ini saya akan berbagi tips untuk melakukan penyayatan pada pelepah ya. Jadi ini bagian bawah masih dibungkus dengan kain basah ya. Karena ini habis diekspos. Nah, sekarang kita langsung saja ke proses penyayatan. Jadi kali ini kita tidak akan melakukan penyayatan tapis pada bagian bawah ya. Jadi kali ini saya akan melakukan penyayatan pelepah. Tujuannya agar pelepahnya lebih mekar. Jadi tekniknya hampir sama dengan saya tapis. Ini kita lakukan penyayatan pada pelepahnya. Nah, seperti ini kita membuang pelepahnya. Seperti ini. Nah, dengan penyayatan pelepah ini. Kita akan mendapatkan pelepah yang lebih longgar. Nah, sebelumnya kan kemiringannya segini. Nanti kita akan lihat lagi. 45 derajat ini ya. Setelah kita buang. Ini bagian bawahnya penentunya ya. Setelah kita buang. Setelah kita buang. Nah setelah dibuang Ini bisa dimiringkan Sampai segini Jika dirasa masih bisa Disayat disini Jadi setelah pembuangan Teman-teman bisa melakukan Penyanyakan ini lagi Tapi semaunya dalam Sudah kelihatan Ini kita bisa sayat Nah seperti itu Ini juga kan masih lurus ya Bisa kita sayat lagi Sampai jumpa 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 Nah beginilah Hasilnya setelah kita lakukan Penyanyatan teman-teman Jadi dia sudah lebih mekar Sekian saja videonya Semoga bermanfaat Terima kasih Tentunya tidak ada goresan